Pemain yang jasanya tak pernah dilupakan, akhirnya memutuskan untuk pergi juga. M. Syaifuddin, Rahmat Irianto, Randy Irwan, Octavianus Fernando, dan M. Hidayat. Merupakan kelas off 2017 persebaya. Lima pemain ini merupakan pemain yang berjuang di saat persebaya harus berusaha bangkit dari Liga 2. Dan yang terbaru adalah kepergian M. Syaifuddin. Kepergian Mohamad Syaifuddin dari persebaya Surabaya tentu jadi kesedihan di hati seluruh bonek. M. Syaifuddin merupakan angkatan perdana setelah persebaya dipulihkan keanggotaannya oleh PSSI. Mohamad Syaifuddin jadi pemain ke-14 yang resmi hengkang dari persebaya menjelang Liga 1 musim depan. Kepergian M. Syaifuddin sangat emosional dibanding beberapa pemain lainnya. Jasa M. Syaifuddin dalam mengantarkan persebaya kembali ke Liga 1, tentu menjadi hal paling dikenang oleh para supporter. M. Syaifuddin berhasil membawa persebaya menjadi juara Liga 2, dan ia menjadi pemain andalan di lini belakang persebaya kala itu. Di hati kecilnya, M. Syaifuddin sebenarnya berat ketika memutuskan untuk meninggalkan persebaya Surabaya. Dia sudah telanjur cinta, sudah menganggap Green Force seperti keluarga. Ditempa di kompetisi internal, mimpi Syaifuddin sama dengan pesepak bola muda Surabaya lainnya, yaitu ingin berkostum persebaya. Hingga akhirnya, mimpi itu jadi nyata pada 2017. Lima tahun berkostum persebaya, dia akhirnya memilih keluar. Berat memang, selain kontrak yang sudah habis, ada alasan lain yang membuat pemain 30 tahun itu memutuskan pergi. Jujur, saya ingin main reguler, itu yang jadi prioritas saya, kata M. Syaifuddin saat ditanyai oleh wartawan Jawa POS. Jika kita melihat satu tahun ke belakang, M. Syaifuddin memang tidak lagi jadi andalan persebaya di lini belakang. Hadirnya Arief Satria, juga semakin bersinarnya back muda Rizky Rido, membuat M. Syaifuddin kerap dicadangkan. Di beri Liga 1 kemarin saja, dia hanya bermain sembilan kali untuk tim bajul Ijo. Menurut kabar yang diterima, M. Syaifuddin sebenarnya jadi salah satu alumni persebaya 2017 di Liga 2, yang ingin dipertahankan persebaya. Dia ingin dipertahankan, mengingat banyaknya pemain bertahan yang memutuskan hengkang. Krisis di lini pertahanan membuat manajemen meminta Syaifuddin bertahan. Sayang, kesempatan bermain yang jarang membuat mantan pemain PSS Leman itu memilih pergi. Syaifuddin mengaku, saat ini belum memikirkan rencana ke depan. Dia hanya mencoba berusaha lebih baik. Saya juga tetap ingin fokus di Liga 1, tegasnya. Pelatih persebaya Aji Santoso, mengaku tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya berharap, pemain yang keluar bisa sukses ke depannya. Kemarin dia sudah pamitan, ya saya doakan semoga sukses. Tutup Aji Santoso. Dengan kepergian M. Syaifuddin, dan Octavianus Fernando yang juga dikabarkan akan hengkang ke PSIS Semarang, maka pemain yang tersisa dari alumni Liga 2 2017, hanyalah M. Hidayat seorang diri. Dengan kepergian M. Syaifuddin, juga menggambarkan, bahwa loyalitas terhadap satu klub, juga akan ada masanya. Seloyal apapun pemain, namun di saat performa sudah tak sebaik dulu, maka akan ada nama lain, yang selalu akan menggantikan.